seperti ini tinggal digrafting nah itu bebas-bebas aja bagusnya direndam semua jadi segar ke daunnya enggak juga enggak apa-apa setelah ini saya angin-angin setelah kering baru saya akan lakukan penanaman baik langsung maupun dengan metode grafting dialnya begini sih nah kalau mau bagus lagi ya Anda bisa dipotong dulu dipersisakan tulangnya seperti ini kalau mau digrafting tanur masuk nggak apa-apa itu bagus enggak juga enggak ada masalah karena dia yang kita butuhkan penyelapan daun terhadap eh JPT ini jad pertumbuhan akar juga yang lainnya demi keamanan kasih keamanan ya seperti ini yang saya lakukan kadang-kadang set tanam semuanya langsung apa bukan tanam langsung rendam semuanya sama tapi begini juga cukup yang tinggi pasti menyerap apa menyerah nutrisi yang saya siapkan jadi kita harus tetap putus asa jangan semangat agar kita punya keyakinan bahwa pohon itu hidup ini potong kebun sendiri ini ini cermuannya sudah hampir seminggu saya geletak ini saya biarkan lupa terhalang pompa ya setelah ini biasanya saya angin-angin nunggu kering sesaat sebentar aja yang penting jangan sampai basah karena basah akan membuat busuk kalau sudah sudah kalau mau ini bisa disemputkan lagi dicampur lagi air ini kan masih utuh masih biang harusnya campur air ini tapi saya nggak campur air karena hanya sepotong kalau sudah saya rendam bisa campur air ya kira-kira seperti itu cara saya memperlakukan sebuah potongan Wijaya Kusuma untuk ditanam langsung maupun digrafting di dataran terima kasih buat teman-teman pencinta Wijaya Kusuma tetap putus asa jangan semangat